Ketua Umum PKB yang juga bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Muhaymin Iskandar, diminta menjaga persatuan bangsa saat kunjungannya ke pondok pesantren Al-Fatah, Temboro, Magetan, Jawa Timur. Setelah mendapat pesan itu, Cak Imin meminta maaf kepada masyarakat apabila ada ucapannya yang menyakiti hati. Oleh karena itu saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia kepada bangsa ini, ujar Cak Imin di Ponpes Al-Fatah, Temboro, Jawa Timur, Sabtu ini. Cak Imin juga meminta maaf jika selama dirinya menjadi pimpinan DPR dan partai ada kesalahan yang memicu konflik. Apabila selama saya berkomunikasi, memimpin PKB, memimpin DPR, dapat kesalahan dalam ucapan, dalam kalimat yang mengganggu perbedaan dan menjadikan konflik. Tambahnya, Cak Imin menyebutkan dirinya akan terus menjaga persatuan dan kokohnya bangsa. Saya mohon maaf sejak sekarang. Dan Ponpes Temborok ini saya berniat akan melanjutkan perintah mempersatukan, memperkokohkan bangsa, tuturnya. Cak Imin menyembangi pondok pesantren Al-Fatah, Jawa Timur. Dalam kunjungan itu, Cak Imin didoakan agar lancar dalam menjalani proses Pilpres 2024. Selain itu, Cak Imin juga diminta oleh petinggi ponpes tersebut, KH Ubaidillah Ahror, agar menjaga persatuan. Selain itu, Cak Imin juga diminta perbanyak wiridnya.